Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M disini Apa kabar nih temen-temen? Semoga baik-baik saja ya Mari kita lanjut petualangan Fox Machina Gila, masih seru banget sih Pasti penasaran juga kan? Kemarin diperlihatkan pertarungan Fox Machina dengan Tuan Sylas dan Putri Delilah Yang berakhir Tuan Sylas berhasil melarikan diri dengan meninggalkan pelayannya Percy yang marah pun menembak pelayan tersebut dan mengeluarkan bayangan yang sangat mengerikan Penasaran bagaimana kelanjutan petualangan Fox Machina Dan kekuatan terpedam apa yang dimiliki oleh Percy Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi repahan, siapkan headset dan caw ke alur ceritanya Let's go Melanjutkan episode sebelumnya Raja Taldore yang telah dirasuki mantra-mantra afiliator Menghukum seluruh tim Fox Machina di pesta perayaan Fox Machina sendiri Tidak akan dihukum seberat-beratnya Namun Lady Alura memperingan hukuman untuk Fox Machina Yaitu hukuman kurungan rumahan Di sisi lain, istri Sylas akhirnya sadar bahwa bukunya telah dicuri Dan itu membuat ia menjadi stres Tetapi Sylas meyakinkan dengan suatu rencana yang telah mereka miliki Kembali ke kelompok Fox Machina Mereka akhirnya dijatuhi hukuman oleh Putri Alura menjadi tahanan rumah Yang dijaga oleh satu jenderal Sebut saja Jenderal Torik Jenderal Torik menyita seluruh alat bertarung Fox Machina Untuk menghindari segala hal yang memicu mereka kabur Seluruh tim pun kebingungan dengan keadaan mereka sekarang Apalagi Pike yang telah kehilangan kekuatannya Sejak terkena skill darkness milik istri Sylas Scanlon sendiri mencoba membaca buku yang tak ia bisa baca Lalu Percy yang dipepet Vex untuk bicara Akhirnya membuka mulut mengapa ia membenci Sylas dan istrinya Yang ternyata mereka adalah pendatang baru yang diizinkan tinggal di rumah Percy Namun mereka memiliki niat jahat yang pada akhirnya Membunuh seluruh keluarga Percy Dan mereka bersekongkol dengan guru privat Percy Yang mana setelah pengakuan itu Teman-temannya mulai mempercayai alasan Percy mengamuk Kembali ke Brainwood Family Mereka sepertinya membangunkan makhluk-makhluk yang sudah mati Untuk merebut kembali buku mereka Vox Machina sendiri gagal terus menerus untuk kabur Dan tiba-tiba saja serangan dari Brainwood Family telah datang Yang mula-mula membunuh para penjaga Sementara itu Pike terus mencoba memanggil kekuatannya Namun gagal terus menerus Sedikit demi sedikit pasukan Jendral Torik terbunuh oleh makhluk yang dikirim ke keluarga Brainwood Pike yang menyadari keadaan itu Menyuruh timnya bergumpul dan mereka saling berhadapan dengan para hantu-hantu Brainwood Tim Vox Machina sendiri kewalahan yang mana Semua serangan tak mampu untuk melukai hantu-hantu itu Tak punya pilihan lain mereka pun kabur dan bergumpul di satu ruangan yang penuh cahaya Tak disangka Ashwari diserang dari tembok yang membuat dia kewalahan Tak punya pilihan lain mereka pun menghadapi hantu-hantu tersebut Walaupun tak ada satupun serangan mereka yang berguna Namun untuk saja Ashwari segera menyadari bahwa kelemahan mereka adalah cahaya Lalu ia membuat bola cahaya dari kekuatan dalamnya yang menyetrika semua hantu-hantu tersebut Dibantu dengan serangan fisik dari rekan-rekannya Karena sekarang dengan bola sinar hantu tersebut dapat dibunuh Setelah kejadian itu berakhir General Torik pun melepaskan Fox Machina Karena Fox Machina berjanji akan membalaskan semua kematian para pasukan General Torik Namun disini Pike yang sadar ia tidak akan berguna karena tak memiliki kekuatan lagi Ia memutuskan untuk berpisah dengan tim Fox Machina untuk sementara Dan ia akan kekuil untuk meminta kekuatan kepada dewa yang ia percayai Dan episode 4 pun selesai Apakah Fox Machina dapat membunuh atau menangkap Tuan Silas? Dan petualangan seru apalagi ini di episode selanjutnya Fox Machina berencana ke Whitestone tempat markas dari Tuan Silas dan istrinya Kalau penasaran petualangan Fox Machina Jangan lupa subscribe teman-teman See ya di next film Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax